Bicin ini kan rumput kayak gini apalagi sekarang hujan Enggak, mereka enggak tersungkur, enggak jatuh gitu Enggak ya, disitu keanehannya ya Subhanallah Oke mas, terima kasih mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini liputan yang kedua nih kan Karena liputan sebelum ini saya kira cukup lengkapnya saya liput seluruhnya masjid ini ya Masjid yang barokah ini yaitu masjid kuno dan beberapa makam yang tadi sudah saya liput Dan liputan kedua ini saya ingin meliput hal yang berbeda walaupun tempatnya sama Karena kebetulan disini ada warga ya yang bisa memberikan informasi untuk kita sekalian Ini yang ingin saya input apa yang terjadi di lokasi ini Oke ikuti terus tayangan ini penting untuk kita simak bersama Oke ini kawan-kawan sekalian di depan kamera ini Ini adalah pelataran atau halaman masjid kuno ini ya Dan ini miring loh ya Ini lokasi ini miring ya kawan-kawan Sangat miring Nah apa yang diadakan oleh warga setempat Warga disini Di tempat ini Dan ini diadakan konon setiap tahun ya Satu kali dalam satu tahun Yaitu di saat mereka mengadakan maulid adat Jadi diistilahkan dengan maulid adat Ini Nah kawan-kawan sekalian ini adalah masjid itu Masjid kuno tersebut Dan ini warga setempat Jadi mas saya ingin mengimput ya Apa sebenarnya yang diadakan oleh warga sini Kalau di lokasi yang miring ini ya Prisian Prisian Kok begini miring kok berani gitu ya masya Allah Itu anehnya Anehnya ya Jadi itu biasanya prisian disini berapa jam gitu diadakan mas Tergantung 6 jam 5 jam Wah sampai malam Masya Allah Sampai jam 12an jam 1 Itu dalam durasi yang panjang seperti itu Berapa orang yang bertanding mas Eh sekian banyak Banyak yang dan itu berhadiah Enggak Oh cuman pertandingan begitu saja Untuk memeriahkan maulid adat ini Saya itu heran dan agak bingung itu Kalau diadakan di tempat Dataran apa bukan dataran ya Pelataran yang miring seperti ini mas Nanti malam kalau lihat Ya Ya kalau melihatnya mungkin gak ada waktu Saya sangat jauh dari sini mas Saya di dekat senggigi Hampir 100 kilo nih dari tempat saya Tempat ini Jadi saya kesini sebenarnya memang untuk fokus meliput masjid kuno ini Karena dalam sejarahnya Saya sempat meliput juga Apa namanya Bertanya ke orang-orang tua kita Tentang sejarah masjid ini luar biasa Makanya saya cinta masjid ini Makanya sampai Saya bisa ke tempat ini Berdasarkan cinta Berdasarkan cinta kepada muasisnya Kepada Pembikinnya Karena konon ini adalah ulama Bahkan awliya Wali Yang berasal dari negara Arab Makanya saya cinta dengan masjid ini Dan yang membikinnya tentunya Ya Kali lagi mas Jadi tempat ini memang Setiap tahun diadakan begitu Prisian Itu tanggalnya gak ditentukan Kapan diadakan Tanggal berapa biasanya Tapi yang jelas di bulan ini Di bulan maulid ini Masya Allah Menarik sekali sebenarnya Bagaimana serunya pertandingan Dan ini kan licin loh mas Licin ini kan Rumput kayak gini Apalagi sekarang hujan Enggak Mereka gak tersungkur Gak jatuh gitu Enggak ya Disitu keanehannya ya Subhanallah Oke mas Terima kasih mas Ini liputan luar biasa Kawan-kawan Sekali lagi saya ingin Menayangkan ini Meliput ini ya Mengarahkan kamera ke depan Lapangan ini ya Lapangan ini Datarannya apa Bukan datarannya Pelataran Masjid kuno ini Sebenarnya Sangat sempit loh kawan-kawan Sangat sempit Dan miring Dan ini setiap tahun Di bulan Rabiul Awan Diadakan pertandingan Presian Dan Presian itu merupakan Tradisi khusus Masyarakat Lombok Kawan-kawan Saya kira di luar Lombok Pertandingan Presian itu gak ada Hanya ada di Pulau Lombok Ini sedikit saya sambung Kawan-kawan Kalau informasi yang saya dapatkan Dari warga setempat Ini kemarin Dilombokkan Di Apa namanya ya Diributkan oleh Gempa yang Luar biasa Dahsyat Itu sekitar 8 sekala Richter Kawan-kawan Dan Ternyata Masjid kuno Yang Barakah ini Sama sekali Tidak mengalami Kertakan Apalagi kerusakan Retak pun tidak ada Ini luar biasanya Kawan-kawan Subhanallah Saking Barakahnya Berarti ini Masjid ini Oke kawan-kawan sekalian Walaupun singkat Taingan ini Mudah-mudahan Sekali lagi Bermanfaat untuk Seluruh Rekan-rekan yang Menyaksikannya Kita Insya Allah Akan bersuah kembali Di taingan keberikutnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih